Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sore ini saya mau seperti biasa memberikan tips-tips dan tutorial seputar tanaman nah sebenarnya sudah pernah saya buat tutorial Bagaimana ya caranya packing tanaman begonia agar aman sampai di lokasi tapi waktu itu tidak yang berukuran jumbo Nah ini ada beberapa teman kita yang request atau minta saya untuk buatkan tutorial packing tanaman begonia yang jumbo nah ini Alhamdulillah hari ini saya ada pesanan tapak macan ini atau yang disebut dengan Iron Cross ini sama es chargot silver sama Black Knight saya mau packing sekaligus saya mau kasih tips caranya packing sama teman-teman yang pecinta tanaman dan begonia yang lainnya khususnya yang seller begonia jadi nanti akan saya praktekkan sekaligus saya akan contohkan ya contohkan ke teman-teman nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya disini saya udah siapkan tisu dulu nah pemilihan tisunya yang seperti ini ya teman-teman jadi untuk memudahkan yang kita nanti melapisi setang-setang atau daun-daun si begonia ini jadi kita nanti potong-potong sesuai dengan kebutuhan jadi kalau misalkan tisu yang seperti biasa yang lebar-lebar itu susah ngelilitnya nah terus yang kedua udah kita siapkan gunting setelah kita siapkan gunting kita siapkan lakban pokoknya peralatannya adalah peralatan packing pada umumnya nah untuk itu kita langsung lanjut saja ke praktek atau tutorial packing begonia ukuran jumbo nya nah ini banyak sekali teman-teman yang menyarankan packingnya menggunakan streopom ya tapi disini saya lebih aman pakai yang dus yang paling tebal karena untuk triplek juga masih bisa retak dan paralon juga masih bisa retak streopom itu bagus memang tapi kendalanya di kita tidak bisa menyesuaikan ukuran tanamannya ke streopom nya jadi kali ini saya mau praktekan terlebih dahulu saya mau praktekan bagaimana cara packing daunnya agar tidak rusak ya teman-teman ini karena begonia ini renyah banget renyah sekali mudah pecah jadi terlebih dahulu harus kita packing menggunakan tisu nah ini kita packingnya seperlunya ya teman-teman yang paling utama adalah kita balut dulu bagian daun-daunnya yang seperti ini ini kita ambil dulu dari bagian yang tengahnya nah biasanya untuk yang lakbannya kita gunting kecil-kecil dulu untuk ngerapetin tisunya ya teman-teman bisa taruh di meja dulu atau bisa kita taruh di pot nah seperti ini ya teman-teman kalau bisa ini satu persatu kita kasih tisu nah tujuannya tisu untuk mencegah agar tidak terjadinya penguapan yang tinggi ya teman-teman dan juga tidak mudah retak daunnya nah ini untuk teman-teman yang baru pemula untuk packing begonia ini tidak mudah ya teman-teman harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati daunnya mudah retak mudah pecah dan setangnya juga mudah patah ini biasanya saya packingnya yang bagian bawahnya dulu ya teman-teman bagian yang medianya tapi karena ini besar ukurannya jadi saya utamakan untuk amanin dulu daun-daunnya ini kalau penguapan terlalu tinggi terlalu basah nanti setangnya mudah copot ya teman-teman atau setangnya mudah busuk nah seperti ini sebenarnya udah pernah packing juga tapak macan seperti ini tapi ada teman yang minta dibuatkan lagi tutorial dari awal yang benar-benar memang super jumbo ini alhamdulillah ini keluar pulau jawa nah ini kasian si bundanya ya teman-teman pernah kena tipu katanya di Sopi jadi yang dipesan dari Sopi itu bagus tapi nyampe nya hanya bonggolannya aja kecil katanya gitu jadi teman-teman untuk teman-teman semua yang order hati-hati aplikasi apapun tidak menjamin ya teman-teman jadi resiko kena tipu resiko kekecewaan itu ditanggung oleh pribadi masing-masing nah ketika sudah kita kasih tisu satu persatu daunnya ini kita lilit kembali dengan tisu ya teman-teman seperti mumi nah seperti ini ini biasanya harus dibantu untuk megangin untuk ngelilitnya jadi ini tadi saya skip dulu videonya intinya adalah ketika sudah kita bungkus satu persatu daun dan setangnya tadi kita lilit seperti ini memang agak ribet ya teman-teman jadi semua tangan harus kerja nah seperti ini nah setelah kita kasih tisu seperti ini kita lalu kasih koran ya teman-teman jadi setelah kita kasih tisu kita bantu kembali dengan lilitan koran nah seperti ini ini kita balut dengan korannya sesuaikan dengan tinggi tanamannya ya teman-teman kalian lihat غeteng tepik 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 jadi ini nanti ketika basah karena terjadinya penguapan nanti akan diserap oleh tisu jadi setelah tisu kita harus balut kembali dengan koran jadi biar lebih aman lagi nah kalau ada yang tanya kenapa kalau packing begonia tidak menggunakan daun pisang karena daun pisang itu adalah tujuannya untuk melembabkan jadi kalau untuk tanaman begonia pakai daun pisang itu nanti dia akan terjadi kelembapan yang tinggi jadi nanti mudah busuk makanya harus banyak-banyak koran dan harus banyak-banyak tisunya nah ketika sudah seperti ini ya teman-teman ini nanti kita packing atau kita plastiki dikasih plastik bagian bawahnya kita masukin kita bongkar medianya ini sudah saya siapkan plastik ketika sudah di packing tisu dan koran tadi jadi memudahkan kita untuk bongkar medianya nah untuk medianya ya teman-teman usahakan untuk hanya di kepuk-kepuk untuk mengurangi medianya jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak buang medianya ya nah jadi enggak pas kita bongkar enggak kesenggol-senggol daunnya nah kita masukkan plastik seperti ini lalu kembali kita balut menggunakan lakban lakban nah seperti ini ya teman-teman ini berlaku untuk jenis apapun jenis apapun begonianya kalau misalkan daunnya banyak harus dilapisi dengan tisu terlebih dahulu nah jadi kurang lebih seperti ini setelah di packing ya teman-teman bagian bawahnya ini medianya itu yang di sekitaran akar kalau misalkan teman-teman maunya pakai pot itu boleh asalkan mau dengan resiko berat karena ini medianya juga berat terkhususnya untuk di saya nah ini sudah seperti ini ya teman-teman nah oke teman-teman ketika sudah kita kasih tisu dan sudah kita kasih koran seperti ini kita siapkan dus nah ini dus ya dus seperti biasa kita nanti packingnya bentuk segitiga seperti ini ini kenapa alasannya segitiga seperti ini karena nanti ketika nata di dus ketika ada penekanan tidak terlalu rentan penyok ya jadi kalau misalkan dibulet dibentuk bulat atau dibentuk segi 4 nanti dia potensi untuk penyok atau lepek gitu ya jadi kalau segitiga kayak gini ketika ada penekanan dia tidak tidak kempes seperti itu nah ini ya ketika sudah seperti ini kita taruh di dus seperti ini kita bentuk segitiga nah lebih kurangnya seperti ini ya teman-teman bentuknya nah ini mohon maaf kalau misalkan kurang terang ya teman-teman ini posisi masih di toko di kebon ini sudah malam juga penerangan hanya lampu nah ketika sudah kita packing segitiga seperti ini kita sudah siapkan dus dus ini pakai yang paling tebal saya ya biasanya bekas rokok kayak gitu terus dus yang polosan yang memang khusus untuk packing-packing itu biasa saya pakai yang seperti itu nah kita tata dulu di dus nah ini kenapa kelebihannya untuk pakai dus ini ini kita bisa sesuaikan dengan ukuran tanaman yang akan kita packing atau tanaman yang akan kita kirim gitu kalau misalkan strofong nanti akan kegoyang-goyang ya teman-teman nah seperti ini jadi nge-press gitu pas sama bentuk dusnya bentuk paketan nah ini kita lakban dulu bagian dalamnya kita tahan ya teman-teman supaya nanti tidak goyang-goyang nah karena menurut pengalaman saya atau menurut cara saya teknis saya kalau misalkan pakai strofong tidak sesuai dengan ukuran tanaman nanti dia akan goyang-goyang bagian dalam strofong maka nanti akan rusak atau potensi tangnya pada patah tapi ketika seperti ini ini kuat ya nge-press di dalam dus dan ditekan juga tidak gampang penyok nah setelah kita sudah packing segitiga tadi sudah tata rapi ini seperti ini ya tidak goyang-goyang ya teman-teman kita packing rapat bagian luarnya ini pakai dus yang paling tebal kalau misalkan pakai kalau misalkan pakai strofong masih goyang-goyang itu nanti khawatirnya akan rusak bagian dalamnya teman-teman nah itu kenapa saya juga meskipun packingnya pakai port itu ukuran packingannya segi empat semua atau sama rata seperti yang teman-teman lihat disini ini karena seberapapun bentuk atau ukuran dalamnya bagian luarnya selalu saya packing kotak seperti ini jadi biar aman ketika ditekan gitu nah untuk teman-teman yang udah pernah order ke saya itu tahu kualitas packingnya ketika sampai di lokasi itu dusnya tidak rusak ya teman-teman nah setelah kita packing pakai dus kita usahakan untuk packing bagian luarnya itu kulat banget jadi nanti ketika misalkan kena air atau kena hujan ketika pihak ekspedisi nganter aman ya teman-teman jadi tidak basah tidak menyebabkan udara bisa masuk jadi tetap bagus jadi anti air bisa pakai mantel nah jika sudah seperti ini dipastikan aman ya teman-teman nah selebihnya ketika memang ada kerusakan seperti biasa di saya saya garansi sampai di tempat ya teman-teman kalau memang kerusakannya pas and rusak nanti akan saya ganti tapi ketika kerusakan atau kematian sudah setelah berapa hari terima paketan itu sudah tidak berlaku atau tidak bisa saya ganti ya makanya kenapa saya menekankan buat teman-teman semua yang order di R-A-Plan itu usahakan untuk ada video unboxing nya jadi biar saya tahu kerusakannya jenis apa dan kerusakan atau kesalahannya itu dimana nah seperti ini lebih kurangnya cara packing tanaman jumbo nya teman-teman jadi dia dipres tapi aman jadi ketika dibolak-balik seperti ini kondisinya aman tidak goyang-goyang di dalam dus nah mudah-mudahan ini sampenya cepat dan mudah-mudahan kali ini yang order di saya tidak kecewa ya mudah-mudahan tidak menemukan kejadian yang seperti yang pernah dialami nah pesannya untuk teman-teman semua adalah hati-hati ini ketika bertransaksi online karena banyak sekali seller-seller zaman sekarang menghalalkan segala cara saya karena saya juga pernah dulu kena tipu jadi tahu rasanya ya kecewa ya teman-teman nah ini untuk pinggirannya kita rapihin jadi biar sama rata sama jadi biar enak ya teman-teman teman-teman jadi saya juga pernah order ya teman-teman order pakai paralon itu masih tetap berpotensi untuk pecah paralonnya karena kan plastik renyah kalau dus dus itu paling penyok tapi tidak merusak bagian dalam atau tidak pecah karena ini dibuat kedap udara juga nah lebih kurangnya seperti ini ya teman-teman jadi ketika digoyang-goyang seperti ini sudah tidak bahasa itunya koclak jadi aman mudah-mudahan aman sampai di tujuan nah oke itu tadi ya teman-teman teknis packing tanaman jumbo tadi tahu ya jumbo 3 jadinya hanya segini ini kurang lebih beratnya 2 kg nah semoga untuk teman-teman seller atau teman-teman yang baru pemula untuk pengiriman tanaman begonia yang ukuran-ukuran jumbo semoga sedikit membantu dan semoga bermanfaat dan semoga sukses ya semoga tidak ada kendala dan semoga tidak ada komplainan apapun nah lebih dan kurangnya seperti biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang perlu dikonsultasikan mohon untuk hubungi kontak whatsapp yang ada di deskripsi free ya teman-teman gratis selama saya masih ada waktu sempat dan selama saya bisa jawab nah akhir kata wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati